Intro Selamat malam pemirsa, program Maluku Antarnusa edisi hari ini selasa 21 Februari 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama. Demo tuntut batalkan hasil pemilu Kada Morotai nyaris ricu. KPUD buru dituntut adakan PSU. Pelanggaran administrasi terjadi di Perikada, Maluku Tenggara Barat. Demikian cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami, bersama saya Prili Revalda Tuhilatu, berikut kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya. Intro Pemirsa gabungan masa pendukung dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Buk Pulau Morotai, Alisa Ngaji Yulce Makasarat dan Ramli Yaman Ajan Jaguna kembali turun ke jalan menuntut dibatalkannya hasil pemilu Kada Morotai. Masa menilai hasil tersebut syarat pelanggaran berupa politik uang. Masa nyaris bentrok dengan aparat kepolisian saat berjalan menuju kantor KPU dan Pan Waslo setempat. Aksi saling dorong terjadi antara demonstran dengan polisi saat aksi demonstrasi yang digelar pendukung dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morotai kemarin. Masa menuntut dibatalkannya hasil bukada yang sudah dipenokan di tingkat kecamatan karena dinilai syarat politik uang. Mereka juga mendesak Pan Waslo setempat mendiskualifikasi pasangan calon Beni Laos Asrun Padoma karena tindakan politik uang yang dilakukan tim suksesnya. Karena tidak diberi akses oleh aparat keamanan untuk menyampaikan aspirasi ke kantor KPU dan Pan Waslo Kabupaten Morotai. Masa kemudian meminta agar Ketua KPU dan Ketua Pan Waslo Morotai didatangkan menemui mereka guna menjelaskan penanganan pelanggaran pidana pilkada. Ketua KPU dan Morotai Saiman Nuang mengaku tidak menyangka terjadi pelanggaran di sejumlah desa. Dirinya berjanji akan memecat penyelenggara yang terlibat pelanggaran. Dan meminta kepada Pan Waslo Kabupaten Pulau Morotai agar sesegera mungkin merekomendasikan dan memproses semua pelanggaran yang terjadi di setiap Ketua. Karena kita bertujuan ya bahwa pilkada Morotai ini yang memang dari awal tahapan sampai hari ini berjalan dengan baik tapi ternyata dinodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. KPU pada intinya, ya KPU berkewajiban mengawal semua... Kapolres Kabupaten Pulau Morotai AKBP TISBI mengatakan undang-undang menjamin penyampaian aspirasi di muka umum. Namun hal itu tentunya harus mempertimbangkan aspek keamanan. Mata-mata adalah bukan berarti tidak mau memberikan SDTP bagi mereka. Tetapi semata-mata dari aspek keamanan dan pertimbangan kemanusiaan. Jika nanti pertimbangan-pertimbangan yang tadi terjadi konsekuensinya lebih besar. Oleh sebab itu kami hanya bisa mediasi untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada Pan Was dalam hal ini yang mengawasi jalannya tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan KPU selaku penyelenggara. Setelah mendengar penjelasan Ketua KPU dan Ketopan Waslu Pulau Morotai, masa kemudian kembali ke posko induk guna melakukan konsolidasi lebih lanjut. Masa berjanji akan kembali menggelar aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Dari Kabupaten Pulau Morotai, Rusdi Samsi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dituntut melakukan pemilihan suara ulang menyusul temuan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pilkada hingga waktu pemilihan berlangsung. Tuntutan ini disampaikan oleh Gabungan Aliansi Peduli Rakyat Bupolo bersama ribuan masyarakat saat menyambangi kantor KPU setempat. Dengan berbekal bukti pelanggaran tahapan pilkada hingga berlangsungnya pencoblosan 15 Februari lalu, Gabungan Aliansi Peduli Rakyat Bupolo bersama ribuan warga mendatangi kantor KPU Kabupaten Buru. Mereka menuntut dilakukan pemilihan suara ulang pada TPS di setiap kecamatan yang bermasalah. Tuntutan disampaikan menyusul banyaknya pelanggaran yang ditemukan. Untuk itu mereka meminta KPU setempat proaktif, profesional, dan independen serta menindaklanjuti temuan pelanggaran pedana pilkada di 37 TPS di Kota Namlea. Salah satunya adalah temuan warga yang menggunakan hak pilihnya secara ilegal dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Lewat pelanggaran tersebut, Gabungan Aliansi itu menuntut kepada Komisioner KPUD Buru untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua KPUD Buru Munir Soamole mengatakan belum bisa langsung memberikan kepastian terkait diadakannya pemilihan ulang. Soamole menyebut pihaknya harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan. Usai melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU Buru, para pendemo melanjutkan aksinya ke kantor Panwaslu Kabupaten Buru. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pelanggaran administrasi terjadi di pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 15 Februari lalu. Pelanggaran administrasi yang terjadi di antaranya, banyak warga tidak memberikan hak pilih padahal mereka memiliki EKTP dan kartu keluarga. KPU setempat diduga tidak memberikan hak pilih kepada mereka. Berbagai pelanggaran administrasi terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pilkada Serentak 15 Februari lalu. Di Desa Nam Tabu misalnya, pada Pilek 2014, jumlah pemilih 1.600 turun menjadi 900 orang. Di Desa Adaud, dari jumlah DPT 1.800 orang naik menjadi 3.200 orang. Tim Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dharma Orat Mangun, Markus Farag Minela, Roni Sianresi menyatakan, pelanggaran Pilkada MTB terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Tim Hukum Pasangan Doa telah melaporkan temuan pelanggaran ke Panwas MTB namun tidak direspons. Karena itu laporan temuan pelanggaran itu akan kembali dilanjutkan ke bawah selumah luku. Temuan tindak bilangan manipulasi di seluruh kecamatan, bayangkan. Kita sudah dapat itu, menurut data nanti kita bawa datanya. Itu yang sudah masuk di Panwas kecamatan. Itu hampir 20. Sampai hari ini, tidak ada tindak lanjut. Saya tidak tahu persoalannya di mana. Kalau itu tidak ditemukan bukti, ya silahkan dikatakan kepada kita bahwa tidak cukup bukti. Kalau bisa lengkapi bukti, silahkan dilengkapi bukti. Laptop yang kita pertemuan dalam pertemuan bersama di Polres, itu laptopnya sudah disita oleh pihak Polres Gankum. Karena ketika kita lakukan cross-check, data yang dilakukan pemutarian data berdasarkan DPT itu berbeda dengan DPT yang digunakan. Ya dintipelkan. Maka yang kita ingin tanya, kalau mereka melakukan rekapitulasi-rekapitulasi berdasarkan hasil yang mana. Gitu loh. Maka laporan kita tertanggal 17 Februari 2017 itu kan meminta bahwa atas fakta hukum yang kami uraikan di atas, maka telah terbukti secara sadar meyakinkan terjadi pelenggaran terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPUD MTB dan penyelenggaran yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan yang sementara unggul berdasarkan perhitungan sementara hasil peneluruan suara Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Bahwa atas dasar fakta yang tururat di atas, maka laporan pengaduan ini kami minta kepada Panwas Pemilihan Bupati, Panwas MTB, untuk merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang kami uraikan. Dan memberikan rekomendasi untuk diproses syarikat tentuan hukum terhadap dugaan tindak pedara sistematis untuk mengatasi siapa aktor intelektual di balik persoalan ini. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Maluku, Suban Patimahu, menyebutkan dugaan pelanggaran di Pilkada MTB telah dikoordinasikan dengan DPP dan DPD Golkar Maluku. Menurut Suban, langkah ini bukan bagian dari ekspresi kekalahan Partai Golkar, namun mencari kebenaran. Dan hari ini kami melihat bahwa ada sebuah indikasi-indikasi kecurangan politik yang terjadi pada proses pemiru kemarin. Oleh karena itu, kami pun himbau kepada para penyelenggara-penyelenggara pemiru, baik KPU maupun bawah seluruh tinggal provinsi, untuk bisa mencermati ahli dengan baik. Kami bukan tidak mau menerima sebuah kenyataan, tetapi kenyataan ini harus kami sikapi secara baik pula, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ada tentunya akan kami lanjut sampai ke tingkat pusat. Kami tidak bekerja sendiri, organisasi partai kami akan bekerja secara kolektif. Kami juga beberapa kali telah melakukan koordinasi ke Partai Golkar Provinsi, kemudian ke DKPP dan DPP Partai Golkar, dan telah diputuskan bahwa kondisi ini akan kami bawa sampai ke tingkat pusat, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan PNO-KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 6 Desember 2016, jumlah DPS sebanyak 73.000 orang yang merupakan sinkronisasi dari data penduduk potensial pemilu. Setelah dimutahirkan, KPU menetapkan 72.091 orang atau berkurang 1.091 pemilih. Akan tetapi Panwas MTB tidak menandatangani berita acara penetapan DPT dikarenakan terdapat 40.000 pemilih belum melakukan perekaman EKTP. Regulasi KPU dan pemerintah MTB, pemilih yang belum memiliki EKTP bisa menggunakan hak pilih dengan surat keterangan. Namun demikian hingga hari pencoblosan tanggal 15 Februari lalu, pemilih yang menggunakan surat keterangan sementara dihalangi oleh petugas KPPS. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa PPK Sirimau sementara melakukan rekap hasil perhitungan suara 120 TPS di Desa Batu Merah. Sejumlah persoalan ditemukan pada perekapan itu diantaranya tidak sesuai data hasil perhitungan dengan jumlah surat suara yang tercoblos. Di TPS 76 Desa Batu Merah misalnya terjadi selisih suara yang disebut rusak. Namun panwas PPK PPS maupun saksi pasangan calon menemukan kesulitan untuk melakukan penghitungan ulang. Hal ini disebabkan ketua KPPS tidak bisa dihubungi dan tidak pernah datang ke lokasi penghitungan suara. Padahal untuk melakukan bedah kotak suara, petugas KPPS harus berada di tempat. Selain itu ditemukan pula tidak adanya data pemilih yang harus diisi di TPS dalam formulir C7. Petugas KPPS tidak pernah melakukan pengisian daftar tersebut sehingga tidak bisa dideteksi kesesuaian antara DPT dengan surat suara dan pemilih yang melaksanakan hak pilihnya di TPS tersebut. Ketua Panwasli Kecamatan Sirimau Abdullah Makatita mengatakan selama dua hari ini dilakukan perekapan dari jam 8 hingga 12 malam. Pada perekapan itu ditemukan sejumlah persoalan di empat TPS di Desa Batu Merah masing-masing TPS 62, 65, dan 76. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat PPK. Persetungan rekap pada TPS-TPS dengan wilayah TPS dia punya kecil yang terkecil dulu mulai dari Desa Balalah dan yang terakhir Desa Batu Merah. Jadi Desa Batu Merah ini sudah dua hari rekapan. Dua hari rekapan itu sampai jam 12 malam. Ini ada beberapa TPS di Desa Batu Merah ini mengalami kendala diantaranya TPS 65, 62, dan ada beberapa TPS juga di Bia 76, ada 87 yang melalui persoalan-persoalan tentang penulisan berita cara pada C1 Planasal. Dan ada juga permasalahan-permasalahan KPPS tidak dipilih dalam penulis C1 KWK itu. Di antaranya itu sumber DT, sumber yang menggunakan hak pilih dalam DT itu berapa, tidak banyak dicantumkan. Kita dari PANWAS hadang memberikan dokumentasi untuk beberapa-beberapa TPS itu untuk di bedah kotaknya, untuk kita melihat apakah bukti pada C7 itu dalam dakwat pemilih itu dia cocok dengan C1 KWK. Selain itu ada dua TPS lainnya yang belum dihitung. Maka kita menyebutkan terjadi kekeliruan yang dilaksanakan KPPS dalam penghitungan. Dari 288 TPS di Kejamatan Sirimau, 120 lainnya di Desa Batu Merah masih dilakukan penghitungan. Rahmalatukonsina dan Junaidi Asriel melaporkan. Gabungan Masyarakat Buru menilai panitia pengawas pemilihan di Kabupaten Buru tidak bekerja secara maksimal. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggaran yang terjadi dan tidak ditindak lanjuti. Ribuan warga yang menamakan dirinya Aliansi Gabungan Masyarakat Buru melakukan aksi unjuk rasa di kantor PANWAS LUBURU. Aksi itu bertujuan menyuarakan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan pilkada yang baru lalu. Dalam aksinya, pendemo mempertanyakan tugas pengawasan PANWAS LUBURU yang kurang tanggap terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Menurut mereka, PANWAS LUBURU tidak tanggap dan kurang maksimal melaksanakan tugasnya. Padahal harusnya, PANWAS LUBURU langsung merespon berbagai pelanggaran saat terjadi di lapangan. Ketua PANWAS LUBURU, Muslatukonsina, kepada perwakilan demonstran mengaku pihaknya sudah melakukan tugas sesuai ketentuan dan seluruh pelanggaran telah tertangani secara maksimal. Namun pihaknya tidak serta-merta dapat menjangkau pelanggaran yang terjadi secara langsung di lapangan. Olehnya diputuhkan kerjasama masyarakat. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku siap menyukseskan pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon 24 Februari mendatang. Sejumlah infrastruktur pendukung pelaksanaan telah disiapkan untuk pelaksanaan dan kelancaran jalannya sidang tersebut. Kesiapan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan sidang Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon dilakukan dengan melibatkan seluruh SKPD dalam kepanitiaan. Selain itu, infrastruktur pendukung berupa hotel, sarana transportasi, dan tempat pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan dipusatkan di Gadung Islamit Center Wehong telah disiapkan secara matang. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburwa selaku ketua panitia dalam jumpa pers dengan wartawan selasa pagi. Menurut Sahuburwa, kesiapan panitia sampai hari ini telah mencapai 90 persen. Panitia akan mematangkan agenda sidang Tanwir Muhammadiyah dengan timpas pampres yang akan tiba hari ini di Ambon. Sahuburwa sangat optimis pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo Jumat 24 Februari mendatang akan berlangsung sukses. Sementara itu, Ketua DPW Muhammadiyah Maluku Haji Alatua mengatakan Muhammadiyah punya target dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon. Target tersebut adalah peresmian klinik Apung Said Tuhulele, pencanangan pembangunan Universitas Muhammadiyah, pembangunan rumah sakit Islam Muhammadiyah, dan pusdiklak pertanian milik Muhammadiyah yang berlokasi di Desa Wakal. Sebelum pembukaan sidang Tanwir akan dilakukan kegiatan pratanwir yang meliputi pawai ta'ruk dan seminar pendidikan perikanan dan jasa keuangan. Frida Rehman Hamsah melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum akan mendorong percepatan pembangunan Transmaluku. Sesuai target tahun 2019, pembangunan Transmaluku sudah selesai dikerjakan. Provinsi Maluku yang didominasi wilayah laut dan memiliki ratusan pulau memerlukan sistem transportasi yang terintegrasi. Untuk mengintegrasikan transportasi di Provinsi Maluku yang berjirikan kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku telah mengembangkan sistem transportasi terpadu yakni Transmaluku. Transmaluku yang dikembangkan tersebut memadukan jalan darat, penyeberangan feri, serta bandar udara dan menuju pintu masuk dan keluar di Maluku. Untuk menuntaskan pembangunan Transmaluku, pemerintah pusat juga telah menyatuji anggarannya hingga tahun 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu pada rapat forum SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Ambon selasa pagi. Menurut Usemahu, pembangunan Transmaluku saat ini menjadi program prioritas. Pembangunan Jalan Transmaluku ya, jadi dia melewati 12 gugus pulau. Jadi saat ini dalam program prioritas yang lagi kita usulkan itu ada 7 ruas yang sementara diusulkan dan sudah dibahas dengan pemerintah pusat dan itu sudah disetujui. Ya, jadi mulai dari tahun 2017 ya, dan seterusnya akan kita tuntaskan program daripada Transmaluku. Saat membuka rapat forum SKPD PU dan Penataan Ruang Provinsi Maluku ini, Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan, forum SKPD ini merupakan sarana yang sangat efektif untuk mensinkronkan pembangunan kepulauan mulai dari kebupaten, provinsi maupun pusat. Untuk mencapai pembangunan Maluku ke depan yang berkelanjutan, diperlukan sinergitas antara semua pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi terkotak-kotak dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Rapat kerja ini untuk melakukan evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah dikerjakan tahun lalu dan kemudian sekarang dilakukan evaluasi bagaimana dengan perkembangannya untuk menetapkan lagi kebijakan untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi oleh sebab itu yang diundang itu kepala-kepala dinas PU Kabupaten Kota dan juga kepala Bapeda. Karena ada sinkronisasi antara perencanaan di PU dan juga dengan Bapeda. Karena Bapeda itu merencanakan secara menyeluruh, sedangkan PU itu khususnya di bidang kepeuan, di bidang kepeuan itu yang mereka rencanakan. Dan tadi pada arahan saya, saya sudah bilang itu juga harus disinkronkan dengan dinas KPU-an di Provinsi Maluku maupun Bapeda Provinsi Maluku. Karena perencanaan secara menyeluruh itu didasarkan pada RPJMD yang merupakan pejabaran daripada RPJMN yang itu merupakan visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden di tingkat nasional dan di Provinsi itu adalah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Rapat Forum SKPD KPU-an dan Penataan Ruang Provinsi Maluku yang bertemakan memantapkan terwujudnya infrastruktur bidang kepeuan dan penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis gugus pulau ini melibatkan jajaran PU dan Bapeda Kabupaten Kota Semaluku. Rapat ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Frida Raiman, Hamsah melaporkan. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menggelar rapat kerja teknis guna memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana transportasi di daerah ini. Rakernis tersebut juga membahas pembangunan tol laut nasional. Rapat Kerja Teknis atau Rakernis yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Maluku ini selain untuk memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana transportasi di Maluku juga untuk melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan sektor transportasi secara sinergis antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Staf Ahli Gubernur Maluku Halim Datis mengatakan angkutan mutlak diperlukan dan sangat penting artinya pada periode pembangunan 2014-2019. Penyelesaian pembangunan sektor transportasi di Maluku harus dimaksimalkan terutama untuk penyelesaian Trans Maluku serta mendorong pembangunan tol laut nasional yang akan menyinggahi beberapa wilayah di Maluku. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Rapat Kerja Teknis Dinas Perhubungan Maluku ini bertujuan mewujudkan kemantapan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas dan terintegrasi antar kabupaten kota se-Maluku. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas pelayanan transportasi gugus pulau yang ditandai dengan meningkatnya pergerakan arus penumpang dan barang melalui simpul-simpul transportasi. Kegiatan ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari SKPD Pemda, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Kota, UPT Laut, Udara dan Darat, serta Sivitas Akademika. Diharapkan, Rapat Kernis ini menghasilkan evaluasi kegiatan di bidang transportasi di seluruh Maluku, serta usulan program pembangunan sektor perhubungan dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan sektor perhubungan di Maluku. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Pemirsa guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta jejaring kerja antara kementerian, dinas provinsi maupun kabupaten kota dalam penyelanggaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan Rapat Koordinasi Selasa Pagi di Ambon. Rakor ini diharapkan menghasilkan ide-ide strategis menuju Rapat Koordinasi Tingkat Nasional di Jakarta tahun ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat sulit untuk meluncurkan program dalam upaya memberdayakan perempuan di daerah ini. Hal ini disebabkan karena minimnya data tentang perempuan. Padahal data sangat penting untuk merancang dan meremuskan berbagai program dalam upaya pemberdayaan perempuan. Minimnya data juga sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku saat LII ketika membuka Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku. Selain minimnya data, saat ini masih terjadi tumpang tindi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sejumlah instansi lainnya. Untuk itu ke depan akan dilakukan rapat koordinasi lintas instansi untuk menedukan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah ini. Rapat koordinasi tersebut diikuti 35 peserta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota Semaluku dan instansi terkait. Rapat koordinasi ini bertujuan mensinergikan program kerja antara Kementerian, Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Maluku. Dirinya berharap dalam rapat koordinasi nanti muncul ide-ide cemerlang yang dapat diremuskan sebagai program pada instansi tersebut sehingga pemberdayaan terhadap perempuan di daerah ini dapat berjalan dengan baik. Narasumber yang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini berasal dari Kementerian serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil rapat koordinasi ini juga nantinya dijadikan bahan menuju rapat koordinasi tingkat nasional di Jakarta tahun ini. Kegiatan ini jetwalkan akan berlangsung sehari. Otis Kota Dini melaporkan. Tim Rumah Sakit Jiwa Kaishun Taiwan menyatakan dukungan mereka terhadap optimalisasi pelayanan rumah sakit khusus daerah Provinsi Maluku. Dukungan itu berupa upaya peningkatan sumber daya manusia, rumah sakit khusus daerah Maluku, dan bantuan sarana penanganan pasien sakit jiwa. Tim Khusus Rumah Sakit Jiwa Kaishun Taiwan mengunjungi rumah sakit khusus daerah Provinsi Maluku selasa pagi. Kunjungan itu merupakan bagian dari kerjasama kedua rumah sakit tersebut. Direktur RSKD Provinsi Maluku Dr. David Santoso mengatakan kedatangan tim khusus Rumah Sakit Jiwa Kaishun Taiwan itu sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mengoptimalkan pelayanan RSKD kepada masyarakat. Sebelumnya, tujuh orang staf Rumah Sakit Khusus daerah Maluku telah magang di Rumah Sakit Jiwa Kaishun Taiwan. Dengan penambahan pengetahuan itu, saat ini RSKD telah membuka instalasi rehabilitasi psikososial. Instalasi ini juga mendapat dukungan dari Rumah Sakit Jiwa Kaishun Taiwan. Menurut David Santoso, dengan adanya instalasi rehabilitasi sosial, pasien yang telah sembuh akan diberdayakan sesuai talenta yang dimiliki. Dengannya mereka dapat hidup mandiri jika keluarga dan lingkungan mendukung mereka. Psikososial artinya gini, pasien yang masuk Rumah Sakit Khusus daerah atau Rumah Sakit Jiwa itu awalnya didayani dengan pengobatan, dengan farmakoterapi obat. Setelah itu mungkin diberikan psikoterapi dari psikiater maupun psikolog. Setelah itu, apa setelah itu bisa ke masyarakat? Dia bikin apa di masyarakat? Itu yang kadang-kadang yang terhambat di situ. Jadi terhambatnya artinya setelah di masyarakat dia tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi bekal itu nanti bisa diajarkan di Rumah Sakit Jiwa gitu. Jadi supaya dia bisa mandiri secara klinik, mandiri secara sosial maupun nanti produktif. Penasihat Rumah Sakit Jiwa Kaisun, Taiwan, Cheng Chung Chen mengatakan Rumah Sakit Khusus daerah Maluku perlu mendapat perhatian pemerintah baik untuk operasional maupun sarana penunjang pelayanan. Chen mengatakan Rumah Sakit Jiwa Kaisun, Taiwan siap memberikan dukungan untuk perbaikan manajemen pelayanan RSKD Maluku. Selain itu, Rumah Sakit Jiwa, Taiwan siap melakukan pelatihan bagi perawat serta memberikan model pelayanan yang diterapkan di beberapa negara. So, we should go to another program, is health promotion hospital. This is required by the government. So, every staff should be healthy and happy. So, you can treat patients to be happier. So, this is a major basic construction in Taiwan. In my mind, it's very, very important for this country to revise or set up new mental health law. Just like narkotik should be in charge by psikiatrist, not only by consultation. That's a long-term problem. Saat ini, di RSKD Maluku merawat 32 pasien sakit jiwa. Selain itu, RSKD juga melayani pasien umum. Hamja Tohmiah melaporkan. Upaya memperkenalkan sejarah dan budaya kepada masyarakat luas melalui hasil publikasi media cetak, elektronik maupun online. Kantor Balai Arkeologi Maluku menggelar temu jurnalis dan arkeolog. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk forum grup diskusi ini melibatkan puluhan insan pers yang ada di Ambon. Sejumlah isu penelitian arkeologi penting dibahas dalam temu jurnalis dan arkeologi sebagai upaya membangun paradigma kebangsaan serta pengenalan terhadap kerja penulisan arkeologi oleh para jurnalis dalam kegiatan peliputan kearkeologian. Dalam temu jurnalis dan arkeolog, kali ini yang dikedepankan adalah isu jalur rempah identitas budaya karena selama ini masyarakat belum banyak yang mengetahuinya. Kepala Balai Arkeologi Maluku Muhammad Husni berharap melalui temu jurnalis dan arkeologi yang digagas pihaknya nantinya dapat menggerakkan minat masyarakat mengetahui dan memperkenalkan sejarah dan budaya yang ada di daerah ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini menurut Muhammad Husni adalah mendekatkan wacana arkeologi sebagai peran kebudayaan kepada para jurnalis dan praktisi media untuk menyebarluaskan informasi tentang kearkeologian sebagai rana pendidikan dalam pembangunan kebudayaan dan identitas kebangsaan. Jadi kegiatan arkeologi dan media ini adalah merupakan salah satu program kerja Balai Arkeologi Tahunan yang kita kemas di dalam rumah peradaban. Jadi rumah peradaban di sini bukan berarti rumah tapi wadah untuk menyebarluaskan daripada hasil-hasil penelitian arkeologi itu sendiri. Nah hasil-hasil penelitian arkeologi inilah yang kita kemas dalam bentuk eksen. Eksennya ya seperti ini. Jadi bagaimana arkeologi bisa dipahami oleh masyarakat luas, oleh generasi muda seperti SMU, SMP, dan sekolah dasar. Jadi kita ini adalah merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan dan pemasyarakatan sejarah budaya yang ada di Maluku ini. Sekretaris Bapeda Kota Ambon, P.B. Tomasila yang membuka temu jurnalis dan arkeolog menyatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri perlu dukungan media dalam menyalurkan informasi sehingga masyarakat lebih mengenal tentang arkeologi yang ada di daerah ini. Dalam temu jurnalis dan arkeolog yang berlangsung sehari di Ambon dihadiri Kepala Pusat Arkeologi Nasional Imade Geria yang dalam sambutannya menjelaskan tentang pentingnya arkeologi karena berkaitan dengan kajian harmonisasi masyarakat pada masa lalu dalam mengelola lingkungan sosial dan kearifannya. Boi Nahrum Caktamayla melaporkan. Berbagai kegiatan lomba mewarnai perayaan Hut Lembaga Pelayanan Publik TV Ristasiun Maluku ke-24 kali ini. Berbagai kegiatan itu bertujuan membangun kebersamaan di antara keluarga besar LPP TV Ristasiun Maluku. Beginilah ekspresi anak-anak karyawan dan karyawati LPP TV Ristasiun Maluku dalam berbagai kegiatan lomba menyongsong Hut LPP TV Ristasiun Maluku ke-24 tahun. Tepatnya 20 Februari 2017 LPP TV Ristasiun Maluku berusia 24 tahun. Berbagai kegiatan lomba digelar panitia dalam menyongsong Hut tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai upaya membangun kebersamaan di antara karyawan dan karyawati LPP TV Ristasiun Maluku. Selain kegiatan lomba antar karyawan lomba juga dilaksanakan bagi anak-anak satu di antaranya lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Lomba ini disambut meriah oleh anak-anak. selain lomba bagi anak-anak, lomba goyang pobelo yang kini lagi digandungi di kota Ambon juga diselenggarakan antar karyawan. Masing-masing seksi mengikut sertakan timnya mengikuti lomba goyang tobelo. Masing-masing seksi mengikuti lomba goyang tobelo. Masing-masing seksi mengikutnya kemeriahan lomba ini disambut baik dari masing-masing seksi yang ada dengan menurunkan pesertanya serta memberikan semangat saat perlombaan. Berbagai kostum menarik disiapkan dalam lomba goyang pobelo. Terima kasih telah menonton! Jangan lomba goyang pobelo. Jangan lomba goyang pobelo. Jangan lomba goyang pobelo. Juara satu dalam lomba goyang pobelo yakni seksi program dan pengembangan usaha. Juara dua diraih oleh para penyiar, sementara juara ketiga diraih ibu-ibu darma wanita. Jangan lomba goyang pobelo. 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 Terima kasih telah menonton 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 Musa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jemaat 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 Dan Jemaat Bagaimana kita menonton Umat Jemaat Jemaat termasuk Jemaat 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 Minggu Snoya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa dalam rangka mengevaluasi laporan pelayanan dan keuangan tahun 2016, Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon Batu Meja menggelar sidang jemaat ke-23 Ahad kemarin. Sidang dibuka oleh Sekretaris Klasis Kota Ambon Pendeta Nyonya Danalohi. Persidangan ke-23 Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Roland Samson. Dalam hutbanya, Pendeta Roland Samson menjelaskan tentang spiritualitas. Umat yang selalu mengedepankan filosofinya sendiri akan jauh dari iman Kristen. Filosofi manusia terkadang membutakan hati umat dan membuat mudah jatuh dalam dosa. Umat Kristen pada umumnya lebih mementingkan filosofinya daripada melandasi kehidupan dengan iman kepada Yesus Kristus. Sekretaris Klasis Kota Ambon Pendeta Nyonya Danalohi dalam arahannya saat membuka sidang ke-23 Jemaat GPM Shalom mengingatkan orang percaya untuk tidak lagi mengendalkan kekuatan sendiri tetapi sebaliknya berpasrah diri seraya memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan Allah yang adalah sumber dari segala kehidupan untuk segera bertindak. Momen sidang jemaat merupakan dasar penguatan pelayanan dan spiritualitas umat. Penguatan spiritualitas para pelayan dan warga jemaat adalah faktor penting dalam kehidupan bergereja. Sekretaris Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon juga mengatakan dalam sidang jemaat tahun ini pelayanan juga harus terfokus pada penguatan dan pemberdayaan umat. Penguatan nilai-nilai spiritualitas harus ditumbuhkan mulai dari dalam keluarga. Selain itu tema global sidang jemaat gereja perusahaan Maluku juga mengharuskan gereja memiliki perhatian terhadap berbagai masalah sosial seperti politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keberagaman yang berimbas pada kualitas hidup manusia dan alam. Ketua Majelis Jemaat GPM Shalom, Pendeta Deki Pikauli dalam pidatonya mengatakan dalam mengevaluasi program pelayanan dan keuangan jemaat, para peserta sidang harus mengkaji dengan berbagai pertimbangan dengan tujuan untuk melayani. Pikauli berharap perwakilan dari berbagai unsur pelayanan dalam lingkup jemaat GPM Shalom yang mengikuti agenda tahunan ini agar menjadikan sidang jemaat untuk berkontribusi, memberikan pikiran positif dalam menyusun berbagai program demi kemajuan jemaat itu. Sidang ke-23 jemaat GPM Shalom diikuti oleh 120 peserta dari berbagai wadah unit organisasi di jemaat itu dan berlangsung selama satu hari. Terima kasih telah menonton!